Intro Sobat wong kaum sejak piala AFF, dulu bernama Piala Tiger, bergulir pada tahun 1996, timnas Indonesia sudah berganti pelatih sebanyak 25 kali. Gonta ganti pelatih tersebut tak membuahkan hasil satupun trofi piala AFF. Palementok hanya mencapai partai final sebanyak 5 kali, tetapi hasil akhirnya sama, keok dan jadi runner-up. Jika dihitung secara rata-rata dari 1996 hingga tahun 2021, pergantian pelatih timnas dilakukan tiap tahun sekali. Kini timnas Indonesia dilatih oleh Sintai Yong yang memiliki label sebagai mantan pelatih Piala Dunia bersama timnas Korea Selatan. Sintai Yong bersama squad timnas Indonesia tengah berjuang pada ajang Piala AFF 2020. Laga Indonesia VS Malaysia pada minggu malam menjadi partai hidup dan matinya. Sebab laga tersebut merupakan penentuan nasib Indonesia ke semifinal Piala AFF 2020. Squad Garuda hanya butuh imbang untuk bisa keempat besar, sementara Malaysia harus menang. Sebelum melawan Malaysia, Indonesia lebih dulu menghadapi squad terkuat di grup B Piala AFF 2020, yakni Vietnam. Malaysia tak luk 0-3 dari Vietnam, namun Indonesia mampu menang imbang 0-0 dengan statistik yang mencengangkan. Indonesia tak membuat sama sekali sepakan ke arah gawang dari satu percobaan, sementara Vietnam menggempur dengan 21 kali percobaan. Namun dari 21 percobaan tersebut, hanya ada satu yang mengarah ke gawang. Satu sepakan itu dibuat oleh Nguyen Kuang Hai dan ditangkap dengan mudah oleh Nadeo Argawinata. Statistik berat sebelah tersebut tidak membuat netizen marah. Sebaliknya masyarakat Indonesia memuji dengan taktik pertahanan Sintai Yong. Salah satu alasannya karena membuat Vietnam frustasi dan hanya bisa membuat satu sepakan ke gawang dari 21 kali percobaan. Akun resmi PSSI juga mengunggah statistik tersebut di Instagram. Respon yang mereka dapat juga tak mengolok-olok Sintai Yong. Netizen Indonesia menghujam dengan komentar agar Sintai Yong diperpanjang durasi kontraknya apapun hasilnya pada piala AFF 2020 nanti. Seperti diketahui, Sintai Yong didapuk oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia dengan kontrak 4 tahun sejak akhir Desember 2019. Satu tahun berjalan di timnas Indonesia, tidak begitu banyak sentuhan intens dari Sintai Yong karena banyak kompetisi yang diundur maupun dibatalkan. Di sisi lain, Sint kesulitan mencari pemain karena tak ada liga yang bergulir pada tahun 2020. Masih ada sisa dua tahun Sintai Yong di Indonesia. Hasil piala AFF bisa jadi evaluasi PSSI untuk menilai pelatih asal Korea Selatan tersebut. Akan tetapi pecinta sebab bola tanah air tentu tidak akan setuju jika kontrak Sintai Yong diputus di tengah jalan. Sebanyak 25 pergantian pelatih di timnas Indonesia dari tahun 1996, ditambah dengan prestasi timnas yang itu-itu saja, tentu harus ada perubahan pola pikir. Legenda sepak bola tanah air Bambang Pamungkas pernah mengkritik kebiasaan PSSI yang menggonta ganti pelatih kepala. Ya, kita masih selalu berpikir instan tentang hasil. Itu satu hal yang harus kita ubah, kata Bambang Pamungkas. Kita punya pelatih bagus, terutama pelatih tim nasional. Pelatih bagus, progresnya bagus, tapi karena tidak juara, akhirnya diganti. Anda bisa bayangkan, saya di tim nasional Indonesia itu 13 tahun, dan selama itu sudah ada 11 pelatih. Jadi rata-rata itu setahun dua bulan atau tiga bulan itu ganti. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya kita kontrak jangka panjang, kita lihat progresnya, baru kita tentukan dia itu berhasil atau tidak. Kata Bambang Pamungkas. Tapi kalau cuma sekali event terus ganti pelatih, sekali event terus ganti, yang kasihan bukan hanya pelatihnya, namun juga pemainnya nanti. Karena jika sang pemain sudah beradaptasi namun tiba-tiba diganti pelatihnya, ya berubah lagi. Itulah progres kita tersendak salah satunya gara-gara itu. Itu hanya pendapat saya pribadi. Tambah pria yang akrab di sapa BP itu. Terima kasih telah menonton!